selamat pagi abangku nah sekarang ya alatnya sudah ada di depan mata kita ya untuk eksavator Zemlion ZE215E oke langsung aja kita langsung naik masih baru ya ini baru maksudnya baru dilihat gitu maksudnya oke baiklah bangku langsung aja kita ya melakukan tutorial supaya teman-teman ya tidak gagal paham silahkan teman-teman simak video ini hingga akhir dan jangan di skip ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Human Official kesempatan ya pada hari ini Maman ingin berbagi tips ya untuk teman-teman yang ingin mau belajar dan disini Maman ya sudah berada di eksavator ya eksavatornya disini Zemlion untuk tipenya ada di ZE215E nah itu sama saja dengan ya komatsu PC200 ataupun dengan Kobelko SK210 ya itu benar-benar nah dan disini Maman ingin berbagi tips aja bukan bermaksud untuk menggurui ya ini hanya untuk teman-teman yang ingin mau belajar gitu maksudnya tentang cara bagaimana sih cara mengoperasikan eksavator ya yang baik dan benar nah seperti biasanya ya disini sudah ada handle ya dua buah handle ini mempunyai fungsi tersebut ya sama juga di depan kita ini sudah ada pedagaji oke baiklah supaya teman-teman tidak gagal paham ya silahkan teman-teman ya simak video ini hingga akhir dan jangan di skip-skip oke baiklah teman-teman langsung aja kita ke videonya nah oke ya baiklah teman-teman kita akan mempelajari handle sebelah kanan ini dulu ya teman-teman sebelah kanannya dulu ini fungsinya untuk apa sih fungsinya nah dan ini teman-teman yang masih pemula ya tentunya untuk teman-teman yang mau belajar ya ini fungsinya untuk mengangkat dan menurunkan boom ya boom itu mana sih boom yang mana sih boom itu ini teman-teman ini boom ya yang besar yang di samping kabin sebelah kanan ini boom ini untuk mengangkat dan menurunkan boom contohnya seperti ini ya apabila ini kita turun ke depan maka boomnya akan turun nah turun ya bagaimana caranya jika kita ingin menaikkan boomnya ke atas kita cukup menarik ke belakang ya nah selesai ya teman-teman ya oke baiklah dan selanjutnya bagaimana sih cara menutup dan membuka bucket nah untuk menutup bucket ya ini juga fungsinya fungsinya ada di handle yang ini ya oke baiklah kita cukup ya menggerakkan handle ini seperti ini jangan kencang-kencang teman-teman ya jangan kencang-kencang untuk kalian yang masih pemula yang masih baru belajar ya usahakan santai-santai saja ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oke lanjut ya kita cukup menuas bisa seperti ini gini ya nah ya gitu ya itu untuk menutup bucket nah bagaimana kalau kita ingin membuka bucket ya cukup menggerakkan handle ini mengempus ya coba perhatikan nah maka bucketnya akan terbuka jangan kencang-kencang ya enggak enggak usah kencang-kencang secukupnya saja ya nah untuk kalian saja yang masih pemula ya nah cukup dimain-mainkan seperti ini ya sampai kalian sudah merasakan betul-betul paham ya sudah betul-betul lincah oke ya oke berikutnya sekarang kita mempelajari bagaimana sih cara membuka dan menutup aram aram itu yang mana teman-teman yang aram itu yang agak panjang itu ya ya yang di dekat bucket itu bucket ya dan di tengahnya itu itu aram itu teman-teman dan yang di atas sekali ya ini sambungan bum ya itu namanya bum ya nah dan disini untuk eksapator kita harus bisa mengkombinasikan mengkombinasikan semua handle yang ada di eksapator ini ya maupun ini pedal kaki ya handle kaki maupun ini handle tangan disini kita harus kombinasi ya harus sesuai ya harus sesuai yang diinginkan karena gak mungkin lah ya kita hanya memainkan dengan ya satu handle seperti ini handle sebelah kanan dan ataupun sebaliknya ya tidak seperti kita menyetir menyetir satu tangan juga bisa menyetir kalau eksapator tidak bisa kalau kita hanya ya bisa hanya memainkan handle sebelah kanan maka jadinya gak tahu gimana caranya nah kan jadi kita harus menguasai harus mengkombinasikan ya nah oke baik oke berikutnya kita mempelajari fungsi handle yang ada di sebelah kiri kabin yang ini kita teman-teman ya yang ini ya oke ini fungsinya untuk membuka dan menutup arm ya menutup arm ya jadi ini katakanlah ini kan arm ya membuka dan menutup ya membuka dan menutup oke baiklah jika kita ingin membuka armnya kita cukup mendorong ke depan mendorong ke depan seperti ini nah 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 coba kita menutupnya lagi nah ya untuk menutupnya kita cukup menarik handle ini ke belakang seperti ini ya tarik ke belakang maka armnya akan tertutup nah ya jika kita ingin membuka arm kita cukup mendorong handle ini mendorong ke depan ya maka armnya akan terbuka dan itu harus kombinasi juga kalau hanya ini aja membuka menutup membuka menutup jadi susah juga gimana cara kita mengambil material ya mengambil apa yang ingin kita ambil gitu ya kan karena itu harus ada kombinasinya oke baiklah ya oke berikutnya bagaimana cara menswing swing itu ya memutar memutar kabin memutar kabin ke kiri dan ke kanannya dan fungsinya ada di handle sebelah kiri ini teman-teman untuk swing ke kiri ya kita cukup menuat handle ini ke kiri makanya kabin ini akan memutar memutar ke kiri memutar kabin ini ke kanan ya begitu juga sebaliknya kita cukup saya menggerakkan handle ini ke arah kanan seperti ini ya saya contohkan dulu ya ini kita swing ke kanan ya ini kita swing ke kanan ya dan jika ingin menyewing ke kiri cukup mendorong handle ini ke arah kiri kabin perlahan-lahan saja yang penting pasti ya ini swing ke kanan ini swing ke kiri ya perhatikan ini ke kanan ya dan ini ke kiri jadi kita contohkan kombinasinya nah dan di depan situ ada material ya sudah ada material di depan situ jadi kita akan mengambil material itu dengan kombinasi harus kompak semuanya ya tarik kita menggunakan handle yang kiri angkat menggunakan handle yang kanan buang menggunakan handle yang kanan ya swing lagi ya ini ya tarik tarik ini sambil yang ini sambil menutup ini ya kita tutup supaya paketnya tertutup ya tarik dan ini harus kombinasi ini ya harus kombinasi nah gini ya nah ya nah terus kita biasakan sampai lancar ya ini anggap saja kita main apa main PS playstation ya anggap saja nah karena itu tidak jauh beda joysticknya ya joystick ya playstation dengan handle eksavator itu tidak jauh beda karena ya sama sama-sama ada dua tombol ataupun dua handle ya itu fungsinya sangat banyak sekali disitu oke baiklah berikutnya kita pindah ke pedal kaki nah ini pedal kaki nih teman-teman ya nah untuk pedal kakinya ini sangat mudah sekali teman-teman untuk pedal kakinya ini sangat mudah sekali ya untuk cara menggunakan contohnya seperti ini jika kita ingin maju memajukan eksavator ini kita cukup menekan ke depan karena posisi final driftnya sudah ke belakang itu artinya sudah pas sesuai dengan posisi arah arah pedal kakinya gitu maksudnya oke jika kita ingin maju kita hanya cukup menginjak ke depan menginjak ya nah oke ya nah bagaimana jika kita ingin mundur kita hanya cukup menginjak ke belakang seperti ini ya nah perlahan-lahan saja perlahan-lahan saja yang penting pasti nah gitu nah gitu saja sudah cukup untuk kalian yang masih pemula ya kecuali untuk operator yang sudah senior yang sudah betul-betul memahami ya daripada unit tersebut ya nah oke kira-kira hanya itu saja untuk belajar eksabator ya dan untuk handle-nya ini ini tidak jauh beda ya tidak beda itu sama saja dengan handle kobelko komatsu sani sumitomo dosan ya nah itu sama saja untuk handle-nya ya sama untuk handle-nya tidak ada perbedaan untuk handle tangan-nya ya ya terus kita lakukan seperti ini sampai kita sudah betul-betul ya memahaminya ya terus saja kita lakukan seperti ini semuanya sampai selancar mungkin ya sehalus mungkin dan selembut mungkin terus saja ya perlahan-lahan terus lakukan ke ini ya lakukan terus mengambil material semakin sering kita sesuaikan tangan kita dengan handle tersebut maka semakin lincah juga semakin lembut juga gitu lincah mau ngapain aja jadi gampang ya mengambil ini mengambil itu mengerjain apa aja semua kerjaan apa saja itu maupun ngerjain bikin apa bikin parit ya kan mau bikin jalan ya kan mau bikin apapun itu ya saya jamin ya ya gampang-gampang saja mudah-mudah saja jika kalian sudah menguasai ya cara kombinasi eksavator aduk Instrumental einen salät moon allez jalan 竟然 jangan есто ỏ d kea esty Cena